Intro Sekarang kita akan bahas bagaimana kita harus bersikap ataupun harus melakukan sesuatu ketika usaha kita mengalami kemunduran atau bahkan mengalami ancaman kebangkrutan wah seru banget nih rasanya ya kalau kita ngomongin bangkit dari bangkrut nah ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit tersebut maka yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma kita berbisnis mungkin ada hal teknis lainnya akan saya bahas berikutnya yang pertama sekali itu adalah bagaimana kita membangun yang namanya spiritual mindset yang namanya spiritual mindset itu adalah bagaimana kita menjalani bisnis kita mengetahui bahwa usaha terbaik kita sekalipun sebagai manusia tentu ada kekuatan yang lebih besar yang akan membantu sukses atau tidak sebuah usaha nah dengan membangun spiritual mindset yang betul apapun agama kita maka kita sudah mempunyai poin lebih bahwa kita bersikap positif terhadap apa yang kita hadapi dengan sikap positif tersebut maka kita akan mempunyai cara berpikir yang lebih mudah untuk mencari solusi dibandingkan ketika kita menjadi resah dan tidak mempunyai pola pikir yang positif itu akan lebih sulit mencari sebuah solusi itu yang pertama yang kedua dalam situasi seperti ini kita harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya baik dari karyawan maupun dari vendor-vendor yang mungkin memasok barang ke kita kemudian dari peminjam dana, bank nah itu harus kita cari betul-betul dukungan mereka bahwa mereka mengetahui pasti kondisi kita dan juga apa yang menjadi solusi dan sepak terjang kita sehingga mereka juga akan mendukung yang berikutnya adalah bagaimana kita mereview ulang situasi keuangan kita mana hal-hal yang bisa kita tekan mana hal-hal yang bisa kita tingkatkan nah dalam hal ini kita harus betul-betul menekan biaya kita harus betul-betul menekan biaya agar kita tidak terlalu terbebankan sementara kita lagi punya masalah yang besar nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan income-income baru apakah itu dengan berkolaborasi apakah itu dengan berinovasi apakah itu dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih relevan nah hal-hal seperti itu nah disini kesimpulannya dalam situasi di mana kita mengalami situasi buruk mundurnya usaha ataupun ancaman kebangkrutan maka ada tiga hal yang harus kita bangun satu seperti all mindset kemudian hubungan baik dengan para pihak yang mendukung yang terakhir juga kita harus memperbaiki situasi finansial kita dengan menekan biaya kemudian dengan menegosiasi ulang hutang dan juga mencari jalan untuk mendapatkan pendapatan pendapatan baru dari produk-produk yang baru selamat menikmati selamat menikmati